Intro Aulubillahiminaasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak ada kata dan rasa yang kami aturkan kepada Allah SWT Pada hari ini Selain rasa syukur kami kepada Allah SWT Atas segala nikmat dan hidayah Yang sudah engkau anugerahkan kepada kami Selamat serta salam semoga tetap tercurah Limpahkan kepada manusia baripunna Manusia pilihan Nabi Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya Para sahabat tabiin dan tabiat Dan kepada kita selaku umatnya Hadirin sahabat yatim dan du'afa Yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan bulan Ramadan ini Saya akan menyampaikan Pembahasan tentang Tingkatkan taqwa dengan berbagi Apa jaminan Allah bagi orang yang bertakwa Sebagaimana firman Allah Dalam surat At-Tolak ayat 2-3 Barat siapa yang bertakwa kepada Allah Nisaya dia akan Membukakan jalan keluar baginya Setiap manusia pasti punya Permasalahan Namun apa yang menjadi jalan keluarnya Jawaban dari Allah Yaitu dengan bertakwa Dan dia memberikan rizkinya Dari arah yang tidak disangka-sangka Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Nisaya Allah akan mencukupkan keperluannya Mari kita ambil ibrah pelajaran dari orang yang bertakwa Yaitu Nabi Musa Pada waktu itu Nabi Musa Beserta umatnya dikejar-kejar oleh Fir'on Dan pada waktu itu Nabi Musa beserta umatnya Dihadapkan dengan laut merah Dan Fir'on dibelakang semakin mendekat Mengejar Nabi Musa beserta umatnya Dengan pikiran secara logika Oleh umatnya Nabi Musa Bahwa dia berperasangka kepada Allah Akan tertangkap oleh Fir'on Namun Afa benar pemikiran Nabi Musa Wa mayyatakillahi yaj'allahu mahroja Barang siapa bertakwa kepada Allah Nisaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya Dan akhirnya Allah memberikan rizki yang tidak diduga-duga Dengan tiada disangka-sangka Dengan tongkat itu Allah izinkan Bisa membelah lautan Disinilah bahwa pentingnya kita melaksanakan sebuah ketakwaan Daripada pikiran secara logika Salah satu ketakwaan dengan berbagi Sekalipun ketika kita disempitkan rizki Yaitu tetap jawaban dari Allah Yaitu dengan bersedekah Jawaban dari Allah dalam surat At-Talak ayat 7 Dan orang yang terbatas rikirnya Hendaklah memberikan sedekah dari harta yang Allah berikan kepada mereka Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan Inilah keajaiban sedekah bagi orang-orang yang bertakwa Jawaban orang yang sedang diuji kesempatan Kesempitan oleh Allah Allah tetap menyuruh kita bertakwa dengan cara tetap bersedekah Ada sebuah ibu dari pelajaran dari pembantu rumah tangga Ada seorang ibu pembantu rumah tangga Yang punya gaji 600 ribu rupiah Namun dia sedekahkan 60 ribu rupiah setiap bulannya Berarti dia bersedekah 10% dari gaji yang diterimanya Dan dia punya anak, 5 orang anak Dan semuanya dia termasuk anak-anak yang kuliah Dan ibu itu tetap bisa menyekolahkan anak yang 5 itu Dengan izin Allah Allah memberikan rizki yang tidak diduga-duga Dengan arah yang tidak disangka-sangka Apa rizki yang tidak disangka-sangka tersebut? Ternyata Allah memberikan rizki Dengan jalan semua anaknya dapat beasiswa dari sekolah Masya Allah Inilah pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa Sehingga orang yang bertakwa akan diberikan rizki yang tidak diduga-duga Hadirin sahabat yatim dan du'afa yang dirhamati Allah Salah satu orang yang beruntung dihadapan Allah Yaitu orang yang meningkatkan ketakwaan dengan berbagi Dalam firman Allah surat At-Tagabun ayat 16 Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu Dan dengarkanlah Serta taatlah Dan impakanlah harta yang baik Dan barang siapa yang dijaga kekikiran Mereka itulah orang yang beruntung Jadi orang yang dijaga dari kekikiran Mereka itulah orang yang beruntung Hadirin sahabat yatim Do'afa yang dirhamati Allah Khususnya pada bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan bagi orang yang berbagi Dan orang yang beramal Sesungguhnya orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Maka akan dilipat gandakan Balasan bagi mereka Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia Terutama jika kita bersedekah kepada anak yatim dan du'afa Allah akan balas dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Insan ayat 5-8 Dikatakan Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan Minum dari gelas berisi minuman Yang campurannya adalah air kapur Yaitu mata air surga Yang darinya hamba-hamba Allah meminumnya Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya Mereka menunaikan najar dan takut akan suatu hari Yang ajabnya merata di mana-mana Dan mereka memberikan makanan yang disukai Oleh orang miskin dan anak yatim Itulah balasan dari Allah Bagi orang-orang yang bertakwa, bersedekah di jalan Allah Hadirin sahabat yatim dan du'afa Baju matching, istri cantik, harta melimpah Semua akan ditinggalkan Kecuali harta yang disedekahkan Dalam surat Abbasal Maka apabila datang suara yang memekahkan tiupan sangka kalap kedua Pada hari itu manusia lari dari saudaranya Dan dari ibu bapaknya Dan dari istri dan anaknya Semua akan terpisah Semua akan dipisah Semua akan dipisah Tapi harta yang disedekahkan Akan menjadi bekal buat kita Dan menjadi naungan pada hari kiamat Itulah keuntungan orang-orang yang berbagi di jalan Allah Dalam surat Alayl ayat 17-18 Dan akan aku jauhkan dari nyah neraka Bagi orang-orang yang paling bertakwa Yaitu yang mengimpahkan hartanya di jalan Allah Untuk membersihkan dirinya Jadi keuntungan untuk orang yang bertakwa Yaitu tidak hanya keuntungan di duniawi Tapi dia akan diberikan keuntungan di surga Dengan diberikan surganya Allah SWT Dan dijauhkan dari siksa api neraka Itulah yang dapat saya sampaikan kali ini Rabbana atin api dunia Hassana wafil aih rati Hassana Wa kina ada benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!